Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Saya harap semua baik-baik saja Hari ini kita akan menjelajahi sesuatu yang mungkin cukup menarik Yaitu cara mengubah alamat IP komputer di sistem operasi Windows Sederhana, tapi mungkin berguna untuk beberapa situasi Sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama mari kita pikirkan sejenak Mengapa seseorang mungkin ingin melakukan ini? Mungkin Anda sedang mencari cara untuk meningkatkan keamanan online Anda Atau mengatasi masalah koneksi internet Apapun alasannya, kita akan menjelajahinya bersama-sama Mari kita analogikan alamat IP seperti alamat rumah kita di dunia maya Seringkali kita ingin mengubahnya untuk berbagai alasan Dan hari ini saya akan menunjukkan cara melakukannya di Windows Tapi sebelum kita mulai proses ini Pastikan untuk tetap disini sampai akhir Karena saya akan memberikan beberapa tips tambahan Dan memastikan teman-teman dapat menguasai proses ini Tanpa basa-basi lebih lanjut Mari kita masuk ke dalamnya Saya akan melakukannya secara bertahap Biar teman-teman bisa memahaminya Sebelum kita melalui video ini Pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya Karena subscribe itu gratis Dan biar kamu juga tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Pertama-tama kita klik tombol Windows Lalu kita masuk ke menu setting Setelah itu teman-teman pilih network dan internet Kemudian teman-teman pilih antara wifi atau ethernet Terserah teman-teman Jadi ini tergantung kebutuhan teman-teman ya Bagian mana yang teman-teman akan rubah Karena disini saya akan merubah IP address yang ethernet Maka saya akan pilih ethernet Lalu setelah masuk ke sini Kita klik yang di bagian kanan ini Yaitu change adapter option Nah disini pada bagian ethernetnya teman-teman Klik kanan lalu pilih menu properties Oke Sekarang teman-teman pilih ke bagian internet protocol version 4 Lalu klik tombol properties Disini saya Menyetting komputer saya itu dengan IP address Otomatis dengan menggunakan DHCP server dari Mikrotik Karena disini saya akan nyetting manual Maka kita Pilih yang use the following IP address Lalu kita isikan bagian IP address Subnet mask Default gateway Dan yang bagian DNS servernya Terima kasih telah menonton Setelah kita selesai mengisinya teman-teman Tinggal tekan saja tombol OK Tapi teman-teman harus memastikan terlebih dahulu Bahwa semua konfigurasi yang teman-teman lakukan ini Sesuai dengan kondisi jaringan di tempat teman-teman Disini saya akan buka cmd Hanya sekedar untuk mengecek ya Biar memastikan IPnya berubah Teman-teman bisa lihat disini IP address saya sebelum dirubah itu 10.10.10.10.10.1.3 Nah nanti setelah dirubah Saya akan melakukan ipconfig lagi Biar bisa terlihat perbedaannya Saya sekarang tekan tombol OK Ini di close Dan saya akan buka cmd yang satu lagi dan mengetikan ipconfig lagi oke sekarang teman-teman lihat yang sebelah kiri ini adalah ip address yang baru yang tadi saya isikan adalah 10.10.1.111 sedangkan ip address yang lama yang sebelum saya ubah yang menggunakan DHCP server adalah 10.10.1.3 dan itu dia teman-teman sederhana bukan mengubah ip address di windows sebenarnya tidak sesulit yang mungkin teman-teman kira semoga tutorial ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah karena dengan subscribe anda akan selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini terima kasih banyak sudah menyepatkan waktu untuk menonton video ini saya benar-benar menghargai dukungan teman-teman jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah sebelum kita berpisah ada tantangan kecil untuk minggu ini cobalah untuk menerapkan apa yang sudah teman-teman lihat di video ini ingatlah teman-teman selalu periksa dan pastikan anda dalam batas hukum dan menghormati kebijakan internet baiklah saya akan mengakhiri video ini sampai jumpa di video berikutnya tetap aman tetap cerdas dan sampai ketemu lagi selamat tinggal selamat menikmati selamat menikmati